Pemirsa Badan Pengusahaan Batam berencana memberikan relaksasi terkait sejumlah komoditi impor yang terkena pembatasan. Namun hal itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Kebijakan yang diambil tentang penyelenggaraan kawasan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya terkait Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2021. Yang sedang terjadi di kota Batam, hal itu diklaim dapat mengurai masalah terkait impor di kawasan free trade zone. Demi meningkatkan produksi di dunia industri dalam negeri, Kasih Pemasukan Barang Perdagangan BP Batam Afwan mengatakan, pihaknya tengah membahas sejumlah komoditi yang terkena pembatasan impor akan dikeluarkan dari pembatasan. Sejumlah komoditi tersebut antara lain limbah non-B3 sebagai bahan baku industri, nitroglycerin prekusor, nitrosolulosa, dan bahan perusak lapisan ozon. BP Batam berjanji akan segera menerbitkan rekomendasi untuk mengurus perizinan impor barang tersebut dalam waktu dekat. Di samping itu, BP Batam akan segera meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan perizinan impor sejumlah komoditi, yang sejumlahnya dilarang oleh Kementerian Perdagangan melalui Permendak No. 20. Dari permasalah yang mencahkan masalah yang sedang terjadi di Batam, khususnya terkait masalah regulasi Pemendak No. 20 dan Permendak No. 21. Dari Pemendak No. 20, kita sudah mendapatkan titik satu titik terang, bahwa ada beberapa komunitas yang tadinya masuk, perkiraan kita masuk dalam pemerintah pembatasan, yang sudah dikeluarkan dari pembatasan. Jadi hanya enam saja yang masuk dalam pembatasan, yang nanti PI-nya akan diurus di Kemendak. Sementara sisanya itu akan tetap dikeluarkan oleh BP Batam. Jadi mungkin kita menunggu beberapa hari ini untuk kita realisasikan bahan-bahan yang selama ini masih terkenalan untuk melakukan impornya, kita usah upayakan dalam minggu ini sudah bisa kita realisasikan. BP Batam sebagai penyelenggara kawasan perdagangan BP Batam mempunyai tugas dan tanggung jawab bagaimana memperlancar lantai barang dari dan ke Batam. Sehingga kopi morning hari ini kita menginventaris persoalan-persoalan yang terjadi di lantai barang, nanti akan kami usulkan kepada BP Batam untuk bisa mengurai dan mengusah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perustrian. Terima kasih. Kebijakan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan produksi dalam negeri yang tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang bervaliasi dengan peningkatan ekonomi masyarakat luas ke depan. WINE Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.